Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini aku akan kasih kalian tips bagaimana cara menebalkan alis Yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing dengan cara alami Atau dengan bahan-bahan yang gampang kalian dapatkan di rumah Tonton video ini sampai selesai Aku akan memberikan kalian tips untuk menebalkan alis Di sini aku pakai bahan-bahan yaitu Pertama, bahan yang paling penting adalah kemiri Di sini aku akan pakai minyak dari kemiri ini Untuk aku ambil minyaknya dan aku oleskan ke alis aku Nah, di sini aku sering dan rutin memakai minyak kemiri untuk menebalkan alis Kalau kalian sering dan rutin menggunakan minyak kemiri setiap hari Minimal satu kali setiap hari Pasti akan terlihat perubahannya Pasti, pasti akan terlihat perubahannya Nah, makanya kalian wajib untuk coba menggunakan minyak kemiri Yang bisa kalian lakukan di rumah Dan caranya di sini aku akan menggunakan minyak kemiri Yang akan aku bakar Tapi biasanya aku menggunakan minyak kemiri Yang dengan menggunakan proses pemasakan Ini minyaknya seperti ini Untuk proses pembuatannya Kalian bisa lihat di sini Kalian bisa lihat di sini untuk proses pembuatannya Bagaimana Kalau kalian mau coba ikutin cara proses pemasakan Pembuatan minyak kemiri yang lebih banyak Kalian bisa ikutin cara itu Tapi kalau kalian nggak mau ribet Cukup dengan membakar minyak kemiri Kalau hanya untuk mengambil minyak kemiri Untuk alis saja Itu akan cukup Tapi kalau untuk jumlah banyak Seperti untuk kesehatan rambut Misalkan untuk mengatasi rambut rontok Untuk mengatasi ketombe Itu juga bisa Minyak kemiri sangat bagus Untuk kesehatan rambut Menubuhkan rambut yang rontok Menghilangkan ketombe Menebalkan alis Untuk perawatan jambang Genggot kumis Dan yang lainnya Itu sangat bagus sekali Kalian wajib coba ya Nah di sini aku akan membakar kemiri Di sini Aku coba ya Aku akan mengambil Minyak kemiri Dengan cara dibakar Kalau untuk alis saja Ini bisa Cukuplah Cukup untuk Mengambil minyaknya Hanya untuk alis Kecuali untuk rambut ini Kurang Yang perlu kalian Siapkan pertama kali Ini adalah kemiri Yang kedua Apinya dong Ya Kita bakar Kemirinya Kita bakar Sampai Kemirinya terlihat Mengeluarkan minyak Ya Karena yang akan Kita ambil Adalah Minyak Dari kemiri ini Bukan dari Bukan arangnya Atau kegosongannya ya Tapi minyaknya Pastikan Pada saat proses Pembakaran Kemiri ini Harus sampai Mengeluarkan minyak Nah ini ya Wow Kita diamkan aja Kita tunggu Sampai ini Ini kelihatan nih Ini sampai Keluar minyaknya ya Ini harus Sampai Keluar minyaknya Kelihatan gak nih Ini ada minyaknya Keluar nih Sini nih Keluar minyaknya Ya Kalau sudah Dirasa cukup Kita Padamkan Apinya Nih Kelihatan gak Ini udah gosong Kemiri gosong Ini udah keluar nih Minyaknya nih Oke Kita masukkan ke dalam Suatu wadah Nanti kita akan tumbuh Sampai minyaknya keluar Kita masukkan ke wadah ini ya Udah 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 Ini Ini Minyaknya nih Ini minyak kemiri ya Ini sampai keluar minyaknya Ini yang akan kita Kita ambil Untuk kita oleskan ke Alis kita Ke kumis Ke bulu-bulu lainnya Juga bisa Ini ya guys ya Kemiri yang Tadi Udah kita Bakar Kita Apa Ini apa namanya Kita tekan Seperti ini Pakai senok ya Biar minyaknya Keluar Kita tekan-tekan Seperti ini Sudah Aduh Keras banget Pokoknya kita Tekan-tekan terus Sampai Nah Sampai kemirinya nih Mengeluarkan minyak ya Yang kita Ambil Dari kemiri ini Bukan kegosongannya ya Ingat ya Yang nanti kita Oleskan ke Alis kita Itu adalah Minyaknya Hasil dari Pembakaran tadi Akan mengeluarkan minyak Kita tekan-tekan Seperti ini Nanti kita tumbuk Harusnya ditumbuk sih Kalau mau Keluar minyaknya Lebih banyak lagi Kalau ada penumbukan Harus ditumbuk Tapi Bisalah Seperti inilah Manual Nah ini nih Wow Wow Baunya itu loh Enak banget nih Udah kelihatan nih Minyaknya nih Kelihatan ya Minyak Kemiri Bakar Oke Langsung saja Kita aplikasikan Ke alis Agar apa Agar Alis-alis Yang Gundul Yang Tipis Yang Pengen Lebat Bisa Diatasi Dengan Minyak Kemiri Bakar ini Kita coba ya Nah Tapi untuk Kemakaian Minyak Kemiri ini Diusahakan Harus rutin Setiap hari Minimal Ya sehari Dua kali Paling Tidaknya itu Seminggu Dua kali lah Kalau kalian Hasilnya Pengen Maksimal ya Karena Di dunia ini Nggak ada yang Instant loh Apalagi Untuk Menebalkan Alis Itu Sangat Sangat Dibutuhkan Untuk Konsistensi Pengolesan Minyak Kemiri Yang rutin Agar Hasilnya Bisa Lebih Bagus Ya Kemirinya Udah Jadi Ya Kita Ini ya Kita ambil Minyaknya Ini Ini minyaknya Ini mengandung Minyak Kita oleskan Ke Alis Kita Ini ya Ini minyaknya Nih ada Usahakan Ya Kalau Kalian Benar-benar Ingin Menebalkan Alis Kalian Harus Sudutin Coba Cara Ini Di rumah Selain Juga Ini Aku Dulu Bekas Kecelaka Ini Dulu Gundul Segini Ini Ini Gundul Ini Bekas Jahitannya Ini Tapi Tumbuh Lagi Aku Pakai Minyak Kemiri Alhamdulillah Tumbuh Lagi Loh Lakukan Pengolesan Minyak Kemiri Ini Secara Merata Ke Bagian Bagian Yang Kalian Inginkan Tumbuh Bulu Ya Sini Nih Ya Gini Cukup Gini Cukup Asalkan Rutin Rutin Di Oleskan Setiap Hari Duk Ini Dioleskan Setiap Hari Minimal Ya Kalau bisa Sehari Sekali Atau Dua Kali Ya Minimal Seminggu Dua Kali Jangan Sampai Enggak Sama Sekali Jangan Cuma Sekali Kedepannya Enggak Gitu Ya Enggak Bakalan Ini Enggak Bakalan Maksimal Kalau Ya Apapun Apapun Itu Kalau Hasilnya Pengen Maksimal Pengen Benar Benar Bagus Harus Dilakuin Serutin Mungkin Juga Mau Pakai Kumis Oke Guys Sudah Selesai Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Oleskan Minyak Kemiri Ini Ke Anis Ke Anis Kita Atau Ke Bagian Bagian Yang Kita Ingin Lebatkan Bulunya Kalian Diamkan Minimal Setengah Jam Atau 30 Menit Lebih Lama Itu Lebih Bagus Tapi Jangan Kelamaan Juga Ya Sejam Lebih Dikit Nah Ini Biarkan Minimal 30 Menit Lalu Kalian Bilas Atau Wasung Menggunakan Air Dan Sabun Ya Agar Ini Karena Ini Mengandung Minyak Jadi Gak Baik Juga Kalau Terlalu Lama Di Kulit Akan Membuat Kulit Menjadi Berminyak Atau Ya Mungkin Bisa Menimalkan Jerawat Juga Jadi Lalu Cepat Cepat Dibersihkan Menggunakan Air Menggunakan Sabun Juga Nah Insyaallah Kalau Kalian Coba Cara Ini Secara Rutin Pasti Akan Ada Perubahan Pasti Akan Ada Perubahan Asalkan Rutin Setiap Hari Kalian Lakukan Cara Ini Ya Kita Lihat Aja Kalian Lihat Sendirilah Kalian Pasti Akan Tahu Hasilnya Kalau Kalian Lakuin Cara Ini Secara Rutin Di Rumah Ya Ya Oke Makasih Banget Udah Nonton Kalau Kalian Mau Coba Ikutin Cara Ini Boleh Banget Kalian Ikut Cara Ini Tapi Kalau Kalian Nggak Mau Ribet Bikin Kemiri Bakar Atau Kalian Mau Pakai Minyak Kemiri Ke Rambut Yang Lebih Banyak Lagi Btw Disini Aku Jual Minyak Kemiri Ini Jual Di Shopee Juga Jual Di Tokopedia Juga Kalian Bisa Klik Link Pembelian Di Deskripsi Juga Ya Tapi Kalau Kalian Nggak Punya Tokopedia Atau Nggak Punya Shopee Kalian Mau Order Kalian Boleh Jumungi Saya Atau Konsultasi Di Whatsapp Ada Link Dan Nomor Whatsapp Di Link Deskripsi Di Bawah Untuk Apapun Bebas Boleh Banget Gratis Untuk Mau Pembelian Minyak Kemiri Melalui Whatsapp Bisa COD Atau Pembayaran Di Tempat Juga Bisa Juga Asalkan Kalian Hubungi Saja Nomor Whatsapp Oke Terima Kasih Udah Nonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Berikut Oke Sampai 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 Sampai